Intro Rondon mulai membanjiri area sirkuit Mandalika untuk menyaksikan sprint race. Para pebalap telah melakoni kualifikasi sampai pukul 11.30 Wittang. Sedangkan sprint race, sepanjang 13.00 lap baru akan digelar siang hari mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Adapun hasil kualifikasi hari ini, Luka Marini secara impresif merebut pole posisi MotoGP Indonesia 2023. Dalam kondisi cedera rider VR46 itu mengungguli maverick finalis dan Alex Espargaro. Alex Espargaro dan finalis mengambil momentum itu untuk menguasai dua posisi terdepan. Marini merebut pole posisi, mengungguli finalis dan Alex Espargaro. Fabio Cortellaro, Brad Binder, dan Jorge Martin menyusul di tiga posisi belakangnya. MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika 2023 akan menghadirkan sprint race pertama kalinya pada hari ini. Penonton pun mulai memadati sirkuit sejak pagi. Terlihat di gate 1 sirkuit Mandalika, penonton sudah berdetangan sejak pagi. Sebelumnya terus bertambah sampai dengan pukul 11.00 Wittang Indonesia Tengah. Sehingga pada sementari tidak menyurutkan animo penonton untuk menyaksikan ajang balap MotoGP Mandalika di hari kedua ini, Sabtu 14 Oktober 2023. Hari ini menjadi hari kedua penyelenggaraan MotoGP 2023 di sirkuit Mandalika. Dilihat para penonton mulai membanjiri area sirkuit untuk menyaksikan sprint race pada hari ini. Jumlah penonton terlihat memadati area belakang pedok Mandalika untuk menemui beberapa pebalap untuk diajak foto bersama. Tak hanya turis lokal, namun turis mancanegara pun juga terlihat mulai memadati area sirkuit Mandalika. Penonton unik datang dari Indonesia. Dua orang emas sedang membawa spanduk menunjukkan bahwa mereka berdua adalah fans Fabio Quattararo. Dalam spanduk tersebut ada foto Fabio Quattararo menggunakan jas seperti caleg dengan tulisan mantu idaman mamaku. Sebutan meriah juga terlihat dari Jupiter Aerobatic Team. Disilah-selah para rider dan tim menyiapkan keperluan untuk balapan. Para rider dibuat decah kagum dengan aksi dari tim Jupiter Aerobatic Team yang atraksi menggunakan pesawat dan membentuk loft di atas langit sirkuit Mandalika. Sejumlah kru dan pembalap yang dipuat kagum dengan atraksi tersebut langsung mengabadikan momen tersebut dalam Instagram mereka. Pembalap VR46 Racing Luca Marini juga menyebut MotoGP Mandalika digelar di sirkuit yang hebat dan fans gila yang bisa jadi energi para rider. Ini sirkuit yang hebat, saya sangat menikmati balapan di sini. Memang cuaca sangat panas di sini dan itu mempengaruhi ban, kata Marini. Meski begitu, Marini tak mengeluh dan siap menghadapi karakter sirkuit yang sulit namun indah di pandang mata. Ini balapan yang sulit tapi tempatnya sangat indah karena bisa melihat pemandangan indah dari atas sepeda motor. Lebih lagi bertemu dengan orang-orangnya, ujar Marini. Dulu beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.